Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono didampingi Gubernur Jampi Al-Haris meresmikan Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan Rumah Sakit Umum Daerah Radian Matahir Jampi selasa 6 September 2022. Gedung Geraha Utama tersebut merupakan gedung perawatan VVIP dengan fasilitas lengkap seperti poliklinik dan medical check-up terbaik. Wakil Menteri Kesehatan Wamen KSRI Dante Saxono Harbuwono didampingi Gubernur Jampi Al-Haris meresmikan Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan RSUD Radian Matahir Jampi selasa 6 September 2022. Di Gedung Geraha RSUD Radian Matahir Jampi itu saat ini tersedia 18 poliklinik, 42 kamar dan tersedia kamar Presiden Suite serta layanan medical check-up terbaik. Wamen KSRI Dante Saxono Harbuwono usai meninjau Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan RSUD Radian Matahir Jampi mengatakan kondisi gedung sangat baik dan berharap rumah sakit itu menjadi rumah sakit paripurna. Wamen KSRI Dante Saxono Harbuwono usai meninjau Gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan RSUD Radian Matahir Jampi, dan memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit plat merah tersebut karena fasilitasnya lengkap. Ia juga menyampaikan harapannya agar dalam waktu dekat, Geraha Masjoon Sofwan ini dapat segera beroperasi dan melayani masyarakat Jambi pada umumnya. Dan dengan adanya Geraha Masjoon Sofwan RSUD Radian Matahir ini bisa memberikan kontribusi pelayanan yang lebih baik untuk rumah sakit dan mengadai masyarakat ini. Diharapkan juga ini bisa bersaing dan mempunyai tingkat baik untuk membuat masyarakat Jambi tetap berobat di Jambi. Tidak berobat ke Malaysia, tidak berobat ke Penyapur, tidak berobat ke tempat lain, ini lebih mandiri. Jadi, sasaran dari rumah sakit rujukan ini adalah membuat rumah sakit ini menjadi rumah sakit paripurna untuk bisa melayani bedah jantung terbuka, stroke, diabetes, kemudian cancer, dan nevro, luar cuci darah. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dalam sambutannya bahwa penyematan nama mantan Gubernur Jambi, Masjoon Sofwan pada gedung yang dibangun ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa dari Gubernur tersebut. Gubernur juga menyampaikan bahwa ia sedang merencanakan untuk menyematkan nama toko-toko Jambi lainnya pada gedung atau monumen lainnya. Al-Haris berharap dengan diresmikannya gedung Geraha Utama Masjoon Sofwan RSUD Radian Matahir Jambi itu bisa melayani masyarakat dengan cepat. Saya pikir ini punya nama-nama toko Jambi yang sudah banyak, buat duang ini kita angkat lagi, agar anak muda ingat bahwa siapa Pak Masjoon Sofwan, dia gubernur Jambi, tua prode, itu saja bisnis adonannya. Saya bilang ibu unda ini, bunda boleh gak saya jambikan rumah sakit nama beliau? Senang hati, bangunan, senang hati, saya setuju. Maka itulah, maka ini kita batikan. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Intro Terima kasih telah menonton!